Hai semuanya, Assalamualaikum Kali ini aku bikin Brownie Shiny Crush Dengan topping Biskuit Lotus Biscoff Untuk topping bebas, kamu bisa pake apapun Gak pake topping pun juga cantik Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik Tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe Nanti aku juga akan kasih Beberapa tips agar hasilnya Tuh bisa bener-bener shiny Dan yang pasti, kamu akan ketagihan Untuk bikin terus-terusan Untuk kamu yang udah penasaran banget nih Aku pake bahan apa aja Dan gimana prosesnya, simak terus videonya Sampai akhir, keep on watching Jadi untuk bahan Yang aku pake, semuanya sudah ada di layar Kamu bisa tulis ulang, copy ulang Atau kamu bisa capture layar handphone kamu Untuk kamu yang ketinggalan Capture layar handphone kamu Kamu bisa tulis ulang Aku sudah tulis di kolom deskripsi di bawah Nah jadi yang pertama disini Aku sudah panaskan air Sampai dia mendidih Kemudian aku siapkan juga Coklat atau dark cooking coklat Yang sudah aku sisir kecil-kecil seperti ini Agar lebih memudahkan Saat dia meleleh Setelah itu Masukkan margarin Jadi disini Untuk cara melelehkan Atau tim coklat ini Ada dua cara nih bun Yang pertama kamu bisa pake api kecil Atau kamu bisa didihkan air dulu Setelah mendidih Baru matikan api Lalu taruh coklat dan juga margarin Di atas tempat yang tahan panas Dan diamkan sampai dia benar-benar meleleh Agar prosesnya lebih cepat Kamu bisa sambil aduk-aduk juga Setelah coklat dan juga margarin meleleh Kemudian masukkan minyak sayur ya Kurang lebih disini aku pake 5 sedok makan aja Setelah diaduk-aduk dan semuanya tercampur Kemudian diamkan dan dinginkan Hingga dia benar-benar suhu ruang Setelah itu Sambil menunggu coklatnya dingin Disini aku pake gula pasir Jadi usahakan pake gula pasir ya bun Bukan gula halus Setelah itu Gula pasirnya ini bisa kamu blender Bisa juga kamu chopper Sambil menunggu Hingga teksturnya tuh seperti ini ya bun Gula halusnya Lalu kita sisihkan Kemudian disini aku siapkan Bau untuk stain mixernya Lalu aku masukkan 2 butir telur Kemudian masukkan gula yang sudah dihaluskan tadi Kemudian mixer Sampai semuanya tercampur Disini aku mixer kurang lebih selama 7 menitan Kemudian untuk memastikan aja Semuanya tercampur Disini aku aduk lagi ya bun Pake spatula Setelah dirasa semuanya tercampur Kemudian masukkan coklat yang sudah dilelehkan tadi Pastikan suhu dari coklat ini sudah minimal suhu ruang Kemudian disini aku aduk Pake spatula aja manual Sampai semuanya tercampur Setelah itu disini kita mulai masukkan untuk bahan kering Jadi masukkan bahan keringnya itu melalui saringan ini ya bun Atau diayak terlebih dahulu Yang pertama tepung terigu Kemudian dilanjut dengan coklat bubuk Dan aku juga tambahkan 1,4 sendok teh garam Setelah itu aduk-aduk lagi dengan spatula Sampai semuanya benar-benar tercampur Setelah itu disini aku udah siapkan loyang Yang sudah aku olesi dengan margarin Kemudian aku timpa dengan baking paper Lalu di sisi kiri dan kanan Aku sisakan baking paper Untuk memudahkan pada saat nanti brownie sudah matang Jadi tinggal angkat aja Pakai baking papernya ini Kemudian tuang semua adonan coklatnya ini Dan kemudian ratakan Jadi adonan brownie ini emang benar-benar kental ya bun Dan juga berat Setelah semuanya rata seperti ini Kemudian hentakan beberapa kali Kemudian aku tambahkan topping Disini aku pakai biskuit lotus biscoff Kamu bebas ya untuk toppingnya Kamu bisa pakai coklat jenis apapun Kamu juga bisa pakai almond slice Atau apapun lah yang sesuai dengan selera kamu Setelah itu masukkan ke dalam oven Yang sebelumnya sudah dipanaskan Jadi sebelumnya disini aku sudah panaskan oven Dengan suhu 190 derajat celcius Api atas bawah selama 10 menit Kemudian panggang brownies ini Dengan suhu 160 derajat celcius Dengan api atas dan bawah selama 35 menit Kemudian setelah 35 menit Dan ini sudah matang ya bun Kalau masih ragu kamu bisa lakukan tes tusuk Dengan tusuk sate Jadi kalau tidak ada adonan Ditusuk satenya berarti dia sudah matang Lalu keluarkan dari oven Kemudian tunggu sampai benar-benar dingin Setelah dingin baru kita keluarkan dari loyang Tuh jadi sudah kelihatan kan bunnya Shinynya dia sudah mengkilap Dan juga ada retak-retak dikit Di bagian atasnya Setelah dingin Kemudian siap untuk dikeluarkan dari loyang Jadi sebelumnya Untuk bagian yang tidak ada baking papernya ini Aku iris-iris dulu dengan pisau Dan ini bagian dalamnya nih bun Jadi dia tuh moist banget ya Dalamnya tuh empuk dan luarnya itu kriuk crispy Apalagi saat kita gigit dan kena dengan biskuit lotusnya ini Nah itu tadi nih bun Tips agar shininya si brownies ini bisa keluar Semoga video ini bermanfaat ya Jangan lupa untuk selalu dukung aku Dengan cara klik tombol subscribe Like postingan ini Dan juga share resep ini ke semua message kamu Sebanyak-banyaknya Tunggu video selanjutnya dari aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax